Hei masyarakat kece, balik lagi bersama Flo Jadi di video kali ini Flo mau nge-review TAS Jadi ini salah satu self reward Flo, TAS gitu ya Yang termasuknya ini murah sih gitu Jadi ya kenapa tidak dan Flo juga pengen banget review Kenapa Flo mau nge-review TAS ini? Karena ini jarang banget di-review sama orang Indonesia ya Akhirnya yaudah Flo review aja gitu ya enggak guys Ini dia Ini adalah TAS LONGCAM LONGCAM LEPI LAGE TYPE-TIPE SMALL Apa sih prononciationnya tuh kayak gimana sih? LONGCAM atau LONGCAM? Atau apa gitu? LEPI LAGE Gimana sih? Nggak tau pokoknya ini Tuh dia ada Ini aneh ya guys Oh iya sebelumnya Flo mau kasih tau Flo ini beli di Shopa Shopee Shop Ini nanti Instagramnya Flo taro disini ya Dia autentik, terpercaya, trusted banget Jadi jangan takut ini KW Ini Flo dapat pastikan ini asli Kalau misalnya kalian belum percaya Sama Shopa Shopee Shop Kalian bisa kepoin Instagramnya Ini gak di endorse sama sekali Jadi ini kayak bener-bener Flo pure gitu ya Pure Flo review Flo beli sendiri gitu oke Ini Longchamp 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 aja ya Terus yang small Ukuran small Tuh Tadam Dia tuh bagus banget Lu suka banget Nah jadi ini dia Tuh ini Longchamp Navy Navy Brown Dia namanya Navy Brown Yang small Ukuran small Tuh Tuh ya Ini perlu gak jualan tas Cuman pengen nge-review aja Terus dia Flo gak dapet dashback Gak dapet dashback ori Karena memang gak ada dashback ori Flo cuman dikasih Dashback Apa namanya Cuman dikasih sarung gini aja Gitu Terus dia dapet ini Nah ini dia dapet kartunya Kartu Longchamp Cara melipatnya Tuh cara-cara melipatnya Ini aja Flo cuman dapet ini aja Terus ini Gold hardware Gold Gold hardware Tuh Ini bagus banget sih Flo tuh kalo punya tas Pasti yang gold hardware Ya nih Dia Tampilannya kayak begini Kalo dipake tuh Kalo dipake tuh kayak gini nih guys Kalian bisa handbagin aja gitu Tuh handbagin aja Pake tangan kayak begini Tuh Kecil banget Enggak Sebenernya dia kecil-kecil cabai rawit Dia kecil Tapi dia bisa muat banyak gitu ya Sebenernya itu kan Masalah dari wanita Pengen punya tas kecil Tapi bisa muat banyak gitu Gimana ceritanya Tas kecil bisa muat banyak tuh Itu gimana ceritanya Makanya ini solusinya guys Oke Ya Terus dia ada Nah disini kita liat kayak gini aja ya Nah ini dia Dalemnya hitam Kalo warna-warna kayak warna Warna-warna cerah Kayak warna pink Tuh ada warna pink Ada warna kuning Ada warna banyak ya Warna-warna yang emang warna-warna cerah Itu dalamnya pasti putih Kecuali kalo gak salah ya Kalo gak salah Warna hitam Apa navy blue Ya Apa navy blue Itu warnanya dalamnya hitam Flo pernah punya Warna long chain itu Yang large Tuh Yang gede gitu Yang Shoulder Yang large Yang warna hitam Nanti Flo taro sini fotonya Itu juga Sebenernya ini tas Tas long lasting banget ya Long lasting banget Ini banget Karena Setiap waktu itu Setiap kampus tuh Flo selalu pake Jadinya sudut-sudutnya nih Sudut-sudutnya ini Kita harus hati-hati juga Sudut-sudutnya tuh Rawan-rawan robek gitu Jadi mesti bener-bener Dirawat banget gitu loh guys Ya Oke lanjut Ya lanjut ini Ada dua pocket Jadi dia Satu ini Luas banget ya Luas banget Ini kalian bisa Popok baik masuk Terus kayak Mukena disini bisa masuk Intinya paling penting sih Mukena masuk disini Terus mukena travel Mukena travel juga bisa masuk Terus mukena biasa pun Juga bisa masuk gitu Pampers baik Juga satu besi bisa masuk Ini bener-bener luas banget Dalemnya Nah Dia tuh Ada dua pocket Ini satu pocket disini Dalemnya segini ya Tuh dalemnya segini Nah terus satu lagi Dia ada pocket yang lebih kecil lagi Di depannya Tuh dalemnya segini tuh Tuh dalemnya segini Kedalamannya segini Gitu Terus dia kecil Dia bisa dijinjing Dan dia bisa di handbag Gitu loh Dia bisa di handbag Sebenernya Kalau misalnya kita pengen Punya yang crossbody Ini bisa dibolongin Ini bisa dibolongin Ya pake besi Dibolongin Terus kayak pake crossbody deh Dicep teknik pake Apa Strap yang kita punya Gitu ya kan Tapi yaudahlah Natural aja lah Begini aja ya Oke Ini Flo pake All back organizer Kenapa kok Flo pake back organizer Yang ini Tuh Ini Flo beli Di online shop juga Di shopee juga Ya Dia ukurannya 25 Kalau gak salah Dia ukurannya 25 Coba ya Kita Kita ukur Pake meteran dulu Ini ukurannya berapa Ya Panjangnya Panjang bawahnya itu berapa Panjang bawahnya itu Panjang dari sini Kesini Itu dia 5 cm 5 cm 15 14 15 14 14 Dia lebarnya 14 Lebarnya 14 cm Terus Dia dari panjangnya Dari panjangnya bawahnya ini 24an lah Itu pokoknya Panjangnya 24 cm Ya Oke Disini Panjang ini Panjangnya Bawahnya dia tuh Gak terlalu Gini banget ya Gak terlalu panjang banget sih Dari sini ke sini Dia 22 cm 22 cm Ya 23 cm 23 cm 22 22 cm Jadi gak terlalu Gede banget ya Terus Kenapa Flo beli Back organizer ini Karena Biar Tasnya itu Bagus ya Setara Betapa Kokohnya Nanti Kalau udah dipakein Organizer Back organizer Nah Lihat Tuh udah Flo masukin Jadi tuh Tas tuh Jadi terorganize Jadi rapih gitu Terus jadi kayak Setara Kokoh gitu Ya kan Gak menca-menci Menca-menci Gitu ya kan Nah Ini kalau udah dipakein Itu kayak begini guys Tuh Kalau gak dipakein Itu Meletot-meletot Kalau abis dipakein Itu bagus banget Jadi keliatannya Itu kokoh Ya Tuh Nah Nih Tara Tapi kalau kita tidurin Begini Kalau kita tidurin Kalau kita dudukin Dudukin begini Kayak yang Kayak gini Nah itu aja keliatan kotaknya Cuman kan Kalau kita bawa ya Kalau kita bawa Kayak begini Kalau kita bawa tuh Cakep gitu loh Ya gak sih Cakep Cakep banget Gitu Murah Ini harganya Kalau liat Di 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Kalau misalnya Di online shop Pake Dashback juga Pake Apa Dusnya juga Itu mahal banget Si Jatohnya Gak tau kargo Apa-apa Pokoknya kargonya Jadi mahal Gitu Nah Makanya Karena dia belinya banyak Simple Cuman pas Sama Apa namanya Sama kartu Dalemnya tuh Terus sama gini Ya Udah Oke Terus kalau di store Plaza Senayan Ini ada yang semuanya Iconicnya Jadi dia tuh Ada berapa macam model Ya Bagus-bagus Sudah gitu Ini yang ikonicnya Mungkin kalau buka Kalau di online shop Kita bisa dapet 1,5 Ya 1,5 1,6 Itu standar lah Nah Kalau di storenya langsung Itu ini udah 2 jutaan Kayaknya ini udah naik Gitu loh guys Nah itu aja ya Jadi Kesimpulannya Ini worth it banget Tasnya Ya Ini Flosius nih Kalau tas yang kayak gini Mau dibawa ke kampus Mau bawa kerja Terus mau dibawa ke pasar Mau dibawa pesta pun juga Tapi pesta gak terlalu sih Tapi kalau mau juga boleh Paling disini Dipakein gantungan Kan Biar lucu gitu Ya kan Nah itu aja yang bisa Flosier Semoga bermanfaat Coba disini komen Udah ada yang punya tasnya Belum Apa ini adalah list Kalian Untuk beli tas ini Ya kan Siapa tau aja Coba komen di bawah ya Oke Itu aja yang bisa Flosier Semoga bermanfaat See you Di video selanjutnya Bye